Pada 5.300 tahun yang lalu, tepatnya di sebuah lembah pembunungan Alpen, ada sebuah desa kecil yang dihuni oleh tiga orang kepala keluarga, salah satunya bernama Kelab. Hidup di suhu yang rendah dan sumber makanan yang terbatas, Kelab harus berjuang menghadapi satu orang istrinya bernama Kisis dan seorang anak bernama Rasop. Walau harus diterjang dengan cuaca yang ekstrim, bisa dibilang kehidupan mereka saat itu sangatlah damai. Segala kebutuhan makanan tercukupi dan bahkan untuk menghasilkan keturunan pun bukanlah sebuah masalah besar. Selamat datang kembali di Nomad. Seperti biasa, di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah film yang berjudul Iceman Rilis di tahun 2017. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata di mana pada tahun 1991, salah satu pendaki di pegunungan Alpen menemukan sebuah mayat manusia. Awalnya, mereka mengira kalau mayat itu hanya seorang pendaki biasa. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, mayat itu ternyata telah berusia lebih dari 5.300 tahun yang lalu. Dan tidak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi jagungu dan inilah dia kelanjutan alur ceritanya. Di suatu hari, adik kisis yang bernama Ola tengah berjuang mati-matian melahirkan anak yang dikandungnya. Pada persalinan itu, Ola berhasil melahirkan seorang bayi dengan selamat. Tapi sayang sekali nih sob, karena Ola kemudian meninggal karena kehabisan darah dan tenaga untuk mengeluarkan anaknya. Untuk menghormati kematian Ola, upacara pelepasan pun dilakukan. Sang bayi kemudian dirawat oleh kisis yang merupakan kakak dari ibu bayi tersebut. Setelah selesai dengan acara pemakaman Ola, mereka semua kemudian mendoakan bayi yang baru lahir tersebut untuk meminta dan menjadikan sang bayi sebagai bagian dari keluarganya. Beberapa hari kemudian, Kelab berencana untuk pergi berburu demi memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh suku. Ia menyiapkan bara api untuk perluan berburu. Karena hanya melihat anaknya yang masih bangun, Kelab kemudian berpesan pada anaknya yang bernama Rasop untuk menjaga ibu dan adik barunya. Setelah berpermitan dengan keluarganya, Kelab memulai perjalanan berburunya dengan melewati bukit dan hutan berantara yang cukup jauh. Saat Kelab sampai pada tempat buruannya yang berada di atas bukit, ia langsung memanah kambing gunung dengan parahnya. Sementara di sisi lain, seorang perampok beserta dengan komplotannya tiba-tiba masuk ke dalam desa dan membantai satu persatu keluarga di sana. Awalnya, nggak ada yang tahu tuh sob, apa maksud kedatangan mereka. Namun, ketika salah satu pemimpin itu menyuruh anak buahnya yang bernama Gosar untuk mencari sebuah batu, barulah di sini kita tahu kalau yang mereka cari adalah sebuah batu keramat yang disimpan oleh Kelab di suatu tempat. Menyadari ada yang akan datang ke rumahnya, Kisys dengan sigap langsung menutup pintu rumahnya dan mengganjal dengan sebuah tongkat. Pada kesempatan itu, Kisys juga menyuruh Rasop untuk membawa bayi pergi dari sana. Sayangnya, sesaat Rasop berhasil keluar dari rumahnya, salah satu pemberontik itu langsung memanahnya dari kejauhan dan mengenai tubuhnya. Kekejian para perampok tak sampai di situ saja karena mereka juga membunuh beberapa anggota lain serta sempat memperkosa Kisys sebelum menusuknya dengan sebuah tombak. Tak mau pergi dengan tangan kosong. Pemimpin dari perampok itu akhirnya menemukan batu yang dicarinya selama ini yang disembunyikan Kelab di suatu tempat di rumahnya dan pergi meninggalkan desa itu begitu saja. Sementara di sisi lain, Kelab yang baru saja mendapat buruannya tiba-tiba mencium bayi dari asap yang ditimbulkan dari kebakalan rumah yang berasal dari desa sendiri. Kelab yang panik langsung berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan keluarganya. Pada perjalanan pulang, Kelab sempat melihat gerombolan perampok itu dari kejauhan. Namun karena dia tak mau berurusan dengan perampok itu, Kelab pun memilih jalan lain untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Caleb sangat sok nih sob. Karena di sana, dia hanya melihat sisa-sisa mayat dari istrinya. Caleb kemudian mengeluarkan mayat istrinya dari rumah tersebut. Tetapi, ia baru menyadari bahwa Rasop dan anak angkatnya tidak ada di sana. Dengan harapan bisa menemukan anaknya hidup-hidup, Caleb akhirnya menemukan Rasop sedang memeluk bayi yang dibawanya di bawah sebuah batu besar tak jauh dari pemukiman desa. Malam harinya, di tengah hujan yang dingin, Caleb harus melan pahitnya kenyataan bahwa seluruh keluarganya kini telah tewas. Dan ketika pagi menjelang, Caleb menghampiri rumahnya yang sudah hangus terbakar. Di sana ia menduga kalau perampok itu mengambil batu yang telah ia simpan selama ini. Caleb kemudian membawa jasad anak dan istrinya ke dalam gua untuk melaksanakan ritual pemakaman. Terima dengan perlakuan para perampok yang telah mengambil semua keluarga dan hartanya, Caleb bertekad untuk membalaskan dendamnya dan pergi membawa anak angkatnya beserta seekor kambing. Baru beberapa jam berjalan, Caleb terpaksa harus menunda perjalanannya karena bayi yang baru berumur tiga hari tersebut menangis kelaparan. Dan karena tak ada makanan maupun susu yang ia bawa, bayi itu pun akhirnya disusukan pada seekor kambing yang ia bawa. Setelah merasa bahwa bayinya sudah kenyang dan tak menangis kembali, Caleb melanjutkan perjalanannya mencari para perampok yang membawanya ke dataran tinggi penggunungan Alpen. Sampai pada akhirnya, ia menemukan sisa-sisa kayu bakar yang baru saja ditinggalkan oleh seseorang. Ternyata, Caleb melihat dua orang tengah bertenduh dari derasnya hujan. Tanpa basa-basi, Caleb langsung menyerang salah satu di antaranya. Akan tetapi, teriakan dari orang itu didengar oleh kawannya. Maka dari itu, mereka pun langsung datang untuk menolong. Caleb yang sudah dipenuhi amarah akan dendam kematian keluarganya, akhirnya juga membunuh orang itu. Setelah menghabisi dua orang itu, Caleb sangat kaget. Karena dua orang yang telah ia habisi, ternyata bukanlah orang yang telah merampok rumahnya, melainkan perampok lain yang sedang menjandra pria dari desa lain. Karena kasihan pada pria itu, Caleb pun akhirnya membebaskannya. Di sisi lain, kelompok yang telah merampok rumah Caleb berpapasan dengan seorang pria tua dengan istrinya. Mereka terlihat tidak memperdulikan kedua orang itu dan berjalan begitu saja. Sementara itu, Caleb terus diikuti oleh orang yang sebelumnya ia selamatkan. Dan karena tidak mau diikuti, Caleb terus meneriaki orang tersebut agar tidak mengikutinya lagi. Perjalanan yang jauh membuat Caleb sangat kelaparan. Dan untuk mengisi perutnya yang kelaparan, ia memakan telur dari sarang burung yang ia temukan di atas pohon. Tak cukup dengan telur yang ia dapatkan, Caleb kemudian hendak memanah kaming gunung yang dilihatnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja seorang pria tua lebih dulu memanahnya dan membuat Caleb cukup kecewa. Untungnya, pria tua itu adalah pria yang baik hati. Ia membagi hasil peruannya pada Caleb dan mengajak Caleb untuk makan malam bersama-sama. Pada kesempatan itu, Caleb juga menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Dan karena merasa kasihan, Caleb pun akhirnya dipersilakan untuk beristirahat di dalam rumah. Misi Caleb untuk memburu para kerompok rumahnya seringkali terhambat karena harus merawat anak angkatnya. Caleb yang menyadari bahwa ia telah menemukan tempat yang tepat akhirnya menitipkan baik tersebut pada pria tua dan istrinya yang memang belum memiliki anak. Di pagi harinya, Caleb melanjutkan perjalanan sendirian. Ia terus melacak jejak para perampok jahat 6 itu. Tanpa terasa, jalur tersebut membawanya ke sebuah celah di antara dua tebing yang sangat tinggi. Tanpa diduga, Caleb masuk ke dalam perangkat para perampok yang menunggu kedatangannya dari atas tebing. Anehnya, saat Caleb sudah bersiap untuk menembakkan anak panahnya, salah seorang perampok malah terjatuh dari atas tebing. Kedua teman yang mengetahui hal itu tidak memperlulikannya dan melarikan diri begitu saja. Ketika Caleb mendatangi perampok yang jatuh tersebut, ia sangat puas karena kini satu per tiga dari dendamnya telah terbayar. Setelah mengambil mantel bulu yang dirampok dari rumahnya, Caleb melanjutkan perburuan. Akan tetapi, kali ini ia harus melewati jalur yang semakin terjal karena perampok membawanya ke puncak Gunung Alpen. Semakin tinggi ia melangkah, udara di sana semakin menurun sampai-sampai mencapai minus 20 derajat Celcius. Namun, tekadnya untuk membalas dendam menghapuskan rasa lelah yang ia rasakan. Salah seorang perampok yang terluka memperhambat pelarian mereka. Sementara itu, Caleb terus berlari kecil untuk mengejar mereka. Setibanya di puncak gunung yang ditupi salju, Caleb melewati lembah beku. Ia segera menyerang para perampok yang sudah disusulnya. Namun, Caleb tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang hingga pingsan. Para perampok meyakini bahwa Caleb tidak akan selamat. Beberapa saat kemudian, Caleb tersadar dari pingsannya. Ia segera menyalakan api untuk penerangan dan mulai menyusuri gua untuk mencari jalan keluar. Sayangnya, jalan keluar satu-satunya adalah memanjat dari celah gua yang sangat sempit. Namun, karena tembok es itu sangatlah licin, Caleb pun gagal melakukannya. Terjebak di dalam gua yang dingin dan sendirian, Caleb terpaksa memakan salju untuk mengajal perutnya yang kosong dan menaiki mulut gua setinggi 8 meter tanpa alat apapun tentu sangat sulit. Tetapi, tiba-tiba seseorang melemparkan tambang agar Caleb bisa naik ke atas. Setibanya di atas, Caleb baru menyadari kalau ternyata yang menolongnya adalah pria yang ia selamatkan tempoh hari dan setelah menolong Caleb, pria itu pun langsung pergi meninggalkannya sendirian. Dengan ternengga yang tersisa, Caleb melanjutkan perbuluannya mengejar para perlampok. Setelah melewati punggung gunung yang curam dari atas, Caleb melihat kepulan asap dari sebuah daratan bersama dengan itu para perlampok yang baru tiba dari hasil kejahatan disambut oleh anak-anak mereka di pemukiman. Seorang perlampok yang mendapatkan luka di lutut segera diobati oleh istri mereka. Namun, tiba-tiba ia dipanah hingga tewas. Satu perlampok yang tersisa segera memburu Kerab. Di dalam hutan pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan kekuatan amarah dan balas dendam, Caleb berhasil menuntaskannya dengan membunuh para perlampok yang tersisa. Setelah itu, ia mengambil batu miliknya yang telah dicuri. Caleb yang masih memiliki hati nurani sengaja mempersiapkan jasad para perampok untuk dikremasi. Di dalam tenda, Caleb merunkan segala perbuatannya. Ia merasa melakukan hal yang jahat. Akan tetapi, demi membalaskan dendam kematian keluarganya, ia pun terpaksa melakukannya. Saat anak-anak dan wanita mantan sang perampok akan mencari perlindungan pada Caleb, ia pun menolaknya. Ia lebih memilih untuk pergi dari tempat tersebut dan berencana kembali untuk menemui anak angkatnya. Sayangnya, ia harus kembali melewati jalan yang ekstrim dengan melewati punggung gunung yang tinggi dan curam. Belum lagi, udara dingin juga menghambat perjalanannya. Ketika memasuki puncak gunung, badai salju tiba-tiba datang dan menghambat perjalanannya. Karena hal itu, Caleb terpaksa harus berlindung hingga cuaca menjadi lebih baik. Setelah badai reda dan matahari mulai terlihat, Caleb membuang batu yang menyebabkan rumahnya dirampok. Ia melakukan hal itu agar suatu hari nanti hal yang serupa tidak akan terjadi kembali. Saat Caleb kembali melanjutkan perjalanan, ia tiba-tiba dipanah dari belakang. Ironisnya, orang yang menguana Caleb adalah orang yang menyerang Caleb saat di hutan. Caleb mengungutkan nafas terakhirnya dan karena suhu dingin yang sangat ekstrim, hal itu pun membuat jasad dari Caleb bisa bertahan hingga 5.300 tahun sampai akhirnya ditemukan oleh seorang ilmuwan pada tahun 1991. Oke sob, itulah dia alur cerita dari film Iceman yang dirilis pada tahun 2017. Semoga film ini bisa menghibur kalian ya dan saya dari Nomad sign out. Terima kasih telah menonton!